Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita akan membahas tugas 3 dimana itu ada error di tugas 3 kan kemarin kita coba menghitung waktu pengaliran di dalam sebuah tangki ya dimana dari tangki 1 airnya disedot dimasukin ke tangki 2 air di tangki 1 berkurang volumenya berarti ketinggian air di tangki 1 itu menurun sedangkan di tangki 2 volumenya naik ketinggiannya naik diminta berapa waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan cairan di tangki 2 mula-mula 6 meter menjadi 10 meter ketinggian cairannya dari permukaan tanah berapa waktu yang dibutuhkan yang pertama itu ada stepnya adalah ada 2 yang dicari disitu yang pertama adalah kita menghitung kecepatan alir di dalam pipanya gitu ya menggunakan rumus Bernoulli dimana penyelesaiannya menggunakan F0 kemudian untuk waktu karena ada integralnya berarti menggunakan integrasi dan hal ini menggunakan quad atau disebut juga sebagai simpson ya simpson rules method oke kemarin kita analis dulu errornya itu dimana gitu ya oke kita run ya kita run nah kemarin itu errornya ini error using quad line 71 the integral function must return an output vector of the same line as the input vector oke proses fungsi integral ya dalam hal ini yang kita pakai quad itu dikatakan bahwa harusnya nanti harus memberikan output outputnya berarti kan waktu oke output vectornya berupa waktu dimana itu harus jumlah datanya itu ya atau vectornya panjang vector itu kan bisa berarti jumlah titik atau jumlah datanya harus sama dengan inputnya oke kenapa bisa terdeteksi seperti ini nah karena itu banyak faktor itu ya bisa jadi di T nah T disini outputnya cuma ada satu data tapi di T2 nya misal banyak oke kita terus di dulu diameter tangki 2 di T2 gak mungkin berubah ya tetap 300 sorry nih ya benar ya kemudian D itu diameter pipa tetap yaitu 4 cm berarti gak mungkin bervariasi di T2 atau D kuadrat kuat integer nah ini fungsi integral baru kita masuk ke fungsi integral nah bisa jadi fungsi integral yang salah integralnya itu kan batas atas dan batas bawahnya itu Z Z Z2 ya Z2 awal dan Z2 akhir oke coba sambil kita buka modul gitu ya nah kemarin tuh diketahui bahwa ini ya integral mana nih nah di sini di sini integral Z2 F sampai Z21 DZ2 nah integralnya terhadap DZ2 berarti ini Z2 fungsi di dalam integralnya apa 1 per V ini 1 per V oke kenapa bisa seperti ini kemungkinan kemungkinan bisa jadi karena Z2 itu gak ada di sini sehingga error itu analisis pertama terus bagaimana caranya supaya ada Z2 gitu ya di dalam persamaan tanpa mengubah persamaan itu sendiri gitu ya nah berarti model integralnya kita ubah tuh kita ubah model integralnya seperti apa di sini tidak hanya 1 per V tapi ada Z2 tetapi gak mengubah persamaannya Z2 diapain kita buat kali Z2 Z2 diapain supaya hasilnya tetap bisa Z2 bagi Z2 nilainya kan tetap atau Z2 pangkat 0 Z2 pangkat 0 kan 1 berarti bisa diartikan di sini gak ada nilai Z2 jadul pangkat 0 apapun pangkat 0 kan 1 kita run kita kasih titik sudah itu keluar waktu yang dibutuhkan 3,3 jam atau 198 menit tetapi kan yang kita inginkan dalam bentuk tabel bagaimana caranya kalau hasilnya dibuat array otomatis kalau dibuat array kalau ingin membuat tabel syaratnya ingat kompetisi satu ya segala untuk hasil-hasil itu bisa kita modelkan kita buat dalam bentuk tabel asal apa asal susunannya model array atau model looping 4n 1n dan lain sebagainya kalau ada model pengulangan itu bisa dibuat tabel atau ada array itu bisa ditampilkan dalam bentuk tabel apakah disini ada array itu pertanyaannya tidak ada terus bagaimana cara buat array apa yang harus dibuat array kita lihat konsepnya konsepnya bahwa waktunya itu berubah-rubah sampai Z ketinggian awalnya 6 meter tangki 2 menjadi 10 meter dari 6 ke 10 otomatis kan membutuhkan waktu misal dari 6 ke 6,5 waktunya sekian menjadi 7 meter sekian sampai ke 10 otomatis array bisa kita buat dari 6 meter sampai 10 meter sehingga nanti waktunya terdeteksi masing-masing ketika 6 meter nanti waktunya berapa menit ketika nanti dari 6 menjadi 7 meter berapa menit 6 meter menjadi 8 meter berapa menit dari 6 ke 9 berapa dan seterusnya tergantung banyaknya array yang kita buat berarti kita harus membuat array nilai Z 2 terlebih dahulu Z 2 yang ada disini kita buat array berarti ini kita hapus dulu Z 1 disini hapus nah rumus aslinya kan Z 2 min Z 1 blablabla seperti ini Z 2 sama Z 1 ini kita buat array Z 2 apa kita buat disini array untuk nilai Z 2 nah Z 2 nya apa Z 2 nya kan kita buat link space Z 2 nya dimulai dari apa ya Z dari yang 6 6 meter Z 2 0 berakhir di 10 meter Z 2 F koma N koma N Z 2 0 koma Z 2 F koma N eh sorry N nya jumlah datanya misal kita membuat 100 oke 100 atau kebanyakan 50 50 berarti Z 2 nya sudah bervariasi 50 data otomatis Z 1 nya juga bervariasi dong kita cek Z 1 nya sesuai rumus disini Z 1 sama dengan Z 1 mula mula Z 1 0 dikurang DT 2 dibagi DT 1 ya dipangkatkan 2 dikali Z 2 min Z 2 mula mula oke otomatis nanti nilai Z 1 nya itu bervariasi karena Z 2 nya bervariasi kalau sudah kita menghitung F 0 nya sebanyak array yang disini ini kan sebanyak 50 ya 50 data kita inginnya nanti kita buat 4 disini F ring F nya kita enter dulu ya kita buat 4 4 dari i misal 1 sampai 50 kita kan ingin 50 data nih tuh sampai 50 baru ngitung V nya oke V buka kurung ini nanti dulu ya kita akhiri N disini N oke V sama T nya diapit for N kita masuk kesini nah variable yang belum ada disini apa tuh ada Z2 sama Z 1 kan belum dimasukin disini ya berarti oke N nya kita taruh disini aja ya oke mana tadi sorry sorry berarti disini kasih koma Z2 koma Z1 seperti itu berarti disini F0 kecepatan V koma V0 gitu ya berarti koma Z2 Z2 buka kurung I gitu ya karena sebanyak I koma Z1 mana Z1 buka kurung I seperti ini V nya disini berarti V I dah berarti nanti V nya akan terhitung sebanyak 50 kali T nya juga gimana untuk T nya oke DT2 per D per kuat disini ada kuat nah kuatnya ini seper V dikali Z 2 oke ini udah pas sini udah seperti ini karena V nya bervariasi otomatis T nya bervariasi nanti oke kalau sudah kita tinggal buat F kita coba display yang panjang ingin kita tampilkan to wap apa ya Z2 ya dalam meter Z1 dalam Z1 dulu ya Z1 dalam meter Z2 kemudian ada kecepatannya V nya meter meter per sekun kemudian ada waktunya ya dalam menit ingin kita tampilkan oke berarti kita buat saja disini f printf ada 4 output variable ya ada 4 oke kita luruskan saja berarti Z1 nya berarti disini Z1 I supaya ke meter kan disini masih cm semua ke meter dibagi 100 100 per 100 Z2 I bagi 100 kemudian ada V I gitu ya bagi 100 juga terus ada waktu T gitu ya T kan dalam sekon supaya kemenit bagi 60 oke udah seperti ini sepertinya sudah bisa gitu ya coba kita cek saja kita ganti error oke kita save us ya biar beda dengan file sebelumnya coba kita run not enough input argument di F0 Z2 Z1 oh kita kasih ini ya nah gini kita run oh penulisan ini ya oh kasih titik ya kita kasih titik dimana ini line 25 oh disini matrix dimension must agree gitu ya kalau enggak satu purveenya kita keluarkan aja ya sepurveenya kita keluarkan disini enggak masalah gitu ya karena integralnya terhadap Z2 bukan terhadap V berarti disini dibagi V gitu ya baru kali kuat gitu ya sen 2.3 F ini belum tutup kurung flash kemudian fprintfd akhirnya kenapa disini keluar sangat banyak ya oh ini waktu terakhir ya berarti fprintfd sini tnya untuk t yang data terakhir kita buat tn tn oke kita run oke ini sepertinya ada yang belum berurutan datanya ini kan Z2 nya berantakan 1i ini Z2 i per 100 oke coba ini kita hapus dulu T nya 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 oke kita run oke kita cek dulu Z2 nya titik koma nya kita hapus apakah Z2 nya sudah benar benar ya ada 50 data kita kasih titik oke nah disini masih kacau ya terlihat persen 2 titik 3 f persen 2 3 f persen 2 3 f 1 2 kita lebarkan kemudian coba T nya disini kita tambah I ya TI gitu di ending nah dia lebih rapi oke udah selesai ya nah kira-kira seperti ini nanti didapat bahwa Z1 nya dari 5 meter turun menjadi 2 meter sedangkan Z26 menjadi 10 meter dan waktunya 198 menit dengan kecepatan dalam meter persekon 1,8 kenapa kecepatannya itu turun karena kan kecepatan dengan benda gerak jatuh bebas itu setara dengan gravitasi dan ketinggian kalau kita punya tangki atau punya gelas airnya penuh tangki airnya penuh kalau keranya dinyalain airnya mengalir lebih deras kalau airnya itu semakin lama semakin berkurang kecepatan atau tingkat derasnya air itu berkurang jadi juga berkurang semakin lama sehingga waktu akhirnya menjadi 3,3 jam seperti itu untuk pembahasan daripada tugas 3 kali ini silakan nanti kalau ada kasus soal yang sama tugas yang sama ada error silakan dicoba kembali dalam kasus ini adalah ada hubungannya dengan array dan juga ada hubungannya dengan mengingat kembali materi komputasi satu integrasi itu ya oke demikian untuk pembahasan tugas 3 kali ini saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh